Halo, Assalamualaikum sahabat semua di rumah Pada video kali ini, saya Jepri Baringjam kembali hadir Untuk memberikan sedikit tutorial Sesuai dengan permintaan sahabat semua Pada video yang lalu, saya sudah membuat video Yaitu cara live streaming menggunakan handycam kamera DSLR Nah, disitu ada alat tambahan ya sahabat Nah, seperti ini Nah, inilah yang akan saya lakukan tutorial nanti Sebelum sahabat semua menyaksikan video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar sahabat semua di rumah yang tidak tahu menjadi tahu video saya selanjutnya Ayo, ikuti Jepri Baringjam Ya, sahabat semua di rumah Sesuai permintaan sahabat Kali ini, saya akan kembali memberikan tutorial Dan akan menjelaskan sedikit Tentang alat tambahan yang saya gunakan Ketika live streaming pada video yang kemarin Nah, ini Saya rakit sendiri di tukang las Sahabat Dengan anggaran budget sekitar 200 sampai 250 Sahabat ya Dan ini tidak ada yang jual Nah, saya menggunakan besi plat Dengan tebal 0,5 mili Nah, dari Sini ke sini Panjangnya itu sekitar 41 cm Dan ini ke sini Sekitar 4 cm ya sahabat ya Nah, lalu Ini tempat penyimpanan Ace cap Untuk alat live streaming yang saya gunakan kemarin Ini ke sini Sekitar 10 cm Dan 8,5 cm Dari sini ke sini ya sahabat Nah, selanjutnya Alat-alat yang akan kita gunakan Ini saya jelaskan dulu Yang pertama ini Ialah kedudukan tripod Kedudukan tripod Ini saya beli dengan harga 34.000 rupiah Saya beli di toko online Selanjutnya Ini tempat Handphone Ini juga saya rakit sahabat Nah, seperti ini Ininya saya lem Dan Saya juga menggunakan Nah, ini untuk digunakan di Helem Ataupun di GoPro ini Biasanya ada Orang jual Satu set seperti ini ya sahabat Nah, ini nanti kita pasang Seperti ini Dia langsung lengket di sini Sahabat Ini saya beli Sekitar berapa Sekitar harga 13.500an lah Rasanya Dan Baut 10 2 biji Dengan harga Dengan harga 1.500 rupiah Selanjutnya Langsung kita Aplikasikan Bagaimana Kegunaan Dan cara Pemasangan alat ini Langsung Nah, seperti ini Nah, seperti ini dia sahabat Yang di sini Lobang ini Lobang di tengah Ini untuk Dudukan tripod Nah, seperti ini dia sahabat Ini pas Ini langsung kita pasang Bautnya seperti ini Nah, seperti ini dia sahabat Nah, dapat sahabat lihat Nah, seperti ini Lalu Kita pasang kembali Ini Tempat holder Handphone Yang kita beli dengan harga 13.500 tadi Nah, ini pasang di sini Ini kan oleh sudah ada baut Dia tidak akan bisa lepas sahabat Jadi kita pasang seperti ini Nah, seperti ini sahabat Ini yang kedua Nah Seperti ini Seperti ini Nah Dua baut tadi Ini saya taruh di sini Ya, ini sahabat Nah Selanjutnya Kita akan pasang USB Capture Seperti ini Kita pasang Ini dia kegunaan Jangan terlalu keras Ini sahabat Karena untuk dia Tidak bisa Jatuh saja Kalau ini baut Selanjutnya Yang terakhir Ini Kegunaan Dari Baut Sepuluh tadi Kita pasang Handicam Kita pasang Handicam di sini Sahabat Seperti ini Seperti ini Seperti ini dia Sahabat Kita pasang Kita pasang kembali Di HDMI Di HDMI Nah Setelah itu Kita pasang Handphone Nah Seperti ini dia Sahabat Seperti ini Sahabat Di sini Saya Menggunakan Dua lubang Di sini Di sini juga Sahabat Bisa menambahkan Satu lubang Lagi Di sini Saya ini Menggunakan Nanti dulu Sahabat Saya menggunakan Enam lubang Karena Bisa kita Menambahkan Lagi Di sini Itu Lighting Nah Seperti ini dia Sahabat Pengaplikasian Dari Holder Yang Untuk Tripod Selanjutnya Kita akan Pasang Di tripod Kita akan Pasang Seperti inilah Pengaplikasian Alat Tambahan Yang Saya gunakan Ini Bisa kita Rubah Untuk Handicam Seperti ini Penempatannya Ketika Untuk Kamera DSLR Dia akan Kita Rubah Di sini Oleh DSLR Yang Besar Dia di sini Sahabat Kamera DSLR Di sini Dan Handphone Di sini Nah Iya Sahabat Semua Di rumah Mungkin Itu Saja Dari Saya Jepri Baringjam Berbagi Ilmu Kita Tidak Akan Pernah Rugi Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Berguna Bagi Sahabat Semua Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Jangan Lupa Dibagikan Sahabat Ya Sampai Bertemu Di video Jepri Baringjam Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh appreciation Mission D D D Oh Man Den M T Terima kasih.